Hai guys welcome to Adelna Wisano channel gimana masih semangat streaming lagu butternya sebagai army sejati kalian wajib tahu nih fakta-fakta tentang lagu butter dan MV lagu butter dari BTS ya guys berikut fakta-fakta menarik seputar lagu butter dan MV lagu butter ya guys kalian harus tahu check it out once again fakta pertama yaitu lagu butter ini adalah lagu full berbahasa Inggris dari BTS ya setelah lagu dynamic fakta yang kedua di lagu butter ini Revline berkompetisi untuk menyumbangkan beberapa lirik rap mereka ya guys jadi RM Suga dan j-hope ini mereka membuat lirik masing-masing dan yang terpilih adalah liriknya punya RM fakta yang ketiga lagu butter ini ternyata kita tidak ada hubungannya sama lagu Queen yang kemarin dirumorkan ya guys fakta yang keempat lagu butter ini BTS menyertakan Army di dalam liriknya maupun di dalam MV nya ya guys fakta yang kelima lagu butter ini berhasil membuat rekor baru ya guys mengalahkan rekor lagu BTS sendiri yaitu rekor lagu Dynamite di berbagai platform seperti iTunes dan YouTube rekor-rekornya yaitu berhasil mencapai 10 juta view dalam waktu 13 menit saja kalau lagu Dynamite kemarin butuh waktu 1 jam 12 menit untuk mencapai view 20 juta juta view ya guys untuk rekor 4 jam lagu butter ini mencapai 40 juta penayangan ya guys sementara lagu Dynamite butuh waktu 5 jam 37 menit untuk mencapai 50 juta penayangan dan untuk mencapai 50 juta view lagu butter ini cuma butuh waktu 6 jam 10 menit ya guys sementara lagu Dynamite butuh waktu 8 jam 16 menit untuk mencapai 50 juta view selanjutnya untuk mencapai view 60 juta lagu butter ini butuh waktu 11 jam 25 menit dan untuk lagu Dynamite kemarin rekornya 13 jam 16 menit ya guys untuk mencapai 50 juta view untuk mencapai view view 70 juta lagu butter ini butuh waktu 12 jam 55 menit ya guys melampaui lagu Dynamite sebelumnya yang butuh waktu 15 jam 31 menit untuk mencapai 70 juta view nah dalam rentang view 50 juta ke 70 juta ini lagu butter ini mengalami pengurangan view dari YouTube ya guys sebanyak 12 juta kemarin rekor yang mencapai 12 juta view hilang meskipun begitu Army gak patah semangat mereka terus stream dan lagu butter ini terus memecahkan rekor di YouTube yang sebelumnya dipegang oleh BTS juga yaitu lagu Dynamite dan butuh waktu 14 jam 30 menit lagu butter ini untuk mencapai 80 juta view ya guys memecahkan rekor lagu Dynamite juga yang butuh waktu 18 jam 20 menit untuk mencapai 80 juta view ya guys sementara untuk mencapai 90 juta view lagu butter ini butuh waktu 17 jam 16 menit dan mengalahkan lagu Dynamite juga yang butuh waktu 21 jam 41 menit untuk mencapai 90 juta view di YouTube dan akhirnya setelah 21 jam lagu butter ini mencapai 100 juta view ya guys 100 juta view ya guys malah mengalahkan lagu Dynamite yang butuh waktu 24 jam 24 jam untuk mencapai 100 juta view andainya YouTube tidak menghapus 12 juta view tadi lagu butter ini hanya butuh waktu 18 jam saja guys untuk mencapai 100 juta view lagi-lagi YouTube menghapus sekitar 14 juta view di hari kedua ini ya guys jadi total penghapusan view dari YouTube sebanyak 26 juta view yang dihapus oleh YouTube masih menjadi perbincangan dan perdebatan kenapa bisa sampai hilang view sebanyak itu dari YouTube ada yang bilang karena streamnya nggak bener YouTube sendiri memberikan jawaban yang kurang memuaskan ya guys untuk hal ini untuk soal penghapusan view fakta nomor 16 yaitu fakta seputar angka-angka yang para member BTS bawa di papan hitam ya guys arti dan makna dari angka-angka tersebut angka pertama yaitu angka pada papan RM ya guys angka pada papan RM disana tertulis 2 0 1 9 0 4 ya guys angka tersebut ternyata merupakan pertama kali BTS masuk dalam nominasi Grammy dengan album Love Yourself Tears selanjutnya angka di papan Jin tertulis 6 5 5 2 1 2 ya guys angka itu mempunyai arti Jin Rindu Army itu arti dari angka-angka itu ya guys Uto Tweet ya guys selanjutnya yaitu angka di papan Suga disana tertulis angka 3 8 4 6 2 7 jika angkanya dibalik maka memiliki arti purple ya guys yang artinya Borahai R Purple U I Purple U Suga cuma mau bilang dia sangat mencintai Army ya guys selanjutnya di papan J-Hope ya guys disana tertulis 6 6 0 6 6 0 bila diartikan angka itu artinya yaitu ciuman J-Hope disini pengen memberikan ciuman kepada Army ya guys selanjutnya di angka papannya Jimin ya guys disana tertulis angka 1 4 1 0 1 1 1 8 ya guys angka tersebut merupakan tanggal konser pertama BTS yaitu BTS Live Trilogy Episode 1 yang berlangsung di Korea Selatan selanjutnya di angka papannya V ya guys disana tertulis 0 0 0 0 0 1 itu artinya mereka berharap BTS ini menjadi nomor 1 di industri musik ya guys meskipun itu udah menjadi kenyataan mereka menjadi boy band nomor 1 di dunia global phenomenon dan mereka masih berharap dan masih berdoa untuk menjadi nomor 1 selamanya ya guys dan kalau untuk ARMY angka V ini 0 0 0 0 0 0 1 ini diartikan bahwa V ini adalah the number one most handsome man in the world ya guys dan yang terakhir angka di papannya JK ya guys tertulis 1 1 0 6 0 4 angka tersebut merupakan tanggal pertama kali JK datang ke Seoul ya guys fakta selanjutnya yang menarik ya guys Indonesia merupakan nomor 3 terbanyak yang men-streaming lagu butter tersebut ya guys sebanyak 18,9 juta streamer berasal dari Indonesia dan menduduki top 3 ya guys jadi urutan ketiga stream terbanyak dari Indonesia selanjutnya yaitu fakta dalam MV butter lagi-lagi BTS mengikut sertakan ARMY dalam MV ya guys mereka menampilkan logo ARMY dan BTS di tombol lift pas V mau mencet tombol itu ARMY dan BTS ya guys di skin di lapangan basket mereka disana ada 7 kursi di pinggir lapangan itu menandakan 7 member BTS terbang masih di skin di lapangan basket itu di backgroundnya itu ada pesawat terbang yang berjumlah 2 ya guys nah konon katanya itu artinya BTS ini mempunyai 2 lagu tentang pesawat terbang yaitu Airplane 1 dan BTS Airplane 2 ya guys masih di skin yang sama dimana para member memakai outfit sport ya guys ya sporty outfit disana G-Hope dan Jin memakai kaos yang bertuliskan angka 81 tidak diketahui secara pasti makna dibalik angka 81 itu ya guys tapi yang pasti 81 itu adalah angka tahun tahun kelahiran saya ya guys jadi tahun 81 itu adalah angka kelahiran saya ya guys jadi saya merasa tersanjung banget angka kelahiran saya dipasang di kaosnya G-Hope sama Jin ya guys lagu butter ini tersedia dalam bentuk kaset kaset yang jadul jadi mereka membuat versi kaset jadul lagu butter ini lagu butter ini bergenre pop dan membawa 90 vibes jadi seperti lagu disco di tahun 90an lagu butter ini yaitu merupakan lagu summer yang fun dan agak lucu secara lirik dan tidak terlalu dalam banget maknanya ya guys meskipun begitu setiap detil dari MV lagu ini mempunyai arti ya guys seperti sudah saya bilang tadi ya guys di setiap detil di MV ini mempunyai arti seperti tadi tombol di lift terus kursi-kursi terus pesawat terbang semuanya mempunyai arti ya guys lagu butter ini akan ditampilkan secara perdana di acara billboard nah itu itu fakta menarik tentang lagu butter yang berhasil saya rangkum kalau misalkan kalian punya fakta menarik lainnya kalian boleh tulis di komentar fakta-fakta yang terlewat yang tadi saya sebutkan dan jangan lupa terus streaming lagu butternya ya guys thanks for watching bing 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 selamat toda